Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah wa la hawla wa la quwwatiillah billahi la'adil adzim Assalatu assalamualaikum ya sayyidi wa rasulullah wa zubi'ati qullas khilati adri'ni Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Apa yang bisa kita ambil daripada hikmah dan pelajaran yang terjadi pada diskusi kemarin di Banten yang Alhamdulillah semua itu lancar tentu saja kita banyak mengambil hikmah daripada orang-orang alim yang kemarin berdebat itu ya saya kira semua yang ada disitu itu orang alim ya baik itu dari pihak perwakilan GHC Maduddin maupun daripada pihak-pihak individu ya yang kontra terhadap tesis GHC Maduddin ada pun ada pun juga melalui pertimbangan juga melalui pertimbangan tetapi saya kira GHC Maduddin bukanlah seorang pengecut beliau mewakilkan kepada orang-orang yang juga punya kapasitas keilmuan yang saya kira tidak kaleng-kaleng saudara saudaraku sekalian yang dimulai saya kembali nyatakan bahwa yang hadir adalah mereka orang-orang yang berhormat mengambil pelajaran dari sini adalah pertunjuk sebagai ma'al-Quran kita coba untuk mengambil pelajaran daripada debat yang berlangsung kemarin saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah seorang ulama selama keulamanya itu juga dijaga dengan ahlak yang mulia seperti kita waktu ikhlas suri ya memuliakan yang lain tidak sombong tidak merendahkan yang lain tidak juga mengorek mengorek air yang lain maka apa insyaallah keilmuan yang dipegang oleh orang-orang yang bersih hatinya daripada banyak penyakit akan membawa dan juga akan menjadikan menjadikan kebaikan kebaikan melembarkan kemanfaatan tetapi sebaliknya orang-orang berilmu yang tidak menyadari menyadari atau secara sadar atau mungkin sifat atau karakter ya adanya pembiaran-pembiaran dari sikap-sikap yang tercelah musub ria sumah kibir sombong merendahkan orang lain membuka buka aib yang lain maka kealiman yang seperti ini sungguh tidak akan berguna bahkan apa yang disampaikan itu hanya akan menguturi jiwa-jiwa mustami atau orang-orang yang mendengarkan dan memperhatikannya apalagi di publik orang yang dalam hatinya menyimpan penyakit-penyakit seolah-olah alim seolah-olah baik seolah-olah mulia tetapi sesungguhnya tidaklah beda dengan mewakili hawa nafsu dalam baik perkataannya perilaku dan segala bentuk amaliyahnya dari sini kemerosotan orang-orang yang berilmu dari sini pula para sepul mengatakan bahwa ahlak itu adalah lebih mulia ketimbang ilmu dan pun juga ditegaskan dalam Al-Quran kot ablaha mengsegah semua beruntung orang-orang yang bisa membersihkan hatinya daripada penyakit-penyakit yang menggelapkan sinar atau cahaya ilmu yang akan membengkok dan membelotkan ilmu yang mestinya untuk mencari kebenaran tetapi hanya untuk mencari celah dan mencari sesuai temuan hawa nafsunya dan itu terjadi saudara kemarin masalah niat hati untuk membuka haib mempermalukan sesama orang berilmu maka disitulah Allah membukakan aib menyalahkan karya orang lain tetapi dengan hujah yang salah mencoba mencoba mengoreksi karya agama orang lain tetapi justru yang terkoreksi adalah kesalahan kekhilafan kelemahan dirinya sendiri itulah saudara-saudara ku bila hati sudah dikuasai huwa nafsu dan banyak penyakit dibiarkan di dalamnya maka setinggi apapun ilmunya seluas apapun kealimannya tidak akan bisa mempertahankan kemuliaan dirinya banyak orang yang tertipu karena lahirnya karena kekafaan kealiman keilmannya tetapi selama masih membiarkan penyakit hati ada dalam dirinya nafsu menguasai dirinya maka apapun yang disampaikan itu hanya mengecoh dirinya mengecoh yang lainnya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah penyakit hati apalagi kesombongan yang terjangkit yang menjangkit pada orang-orang berilmu itu sungguh akan mematikan cahaya ilmu sungguh akan menghilangkan rah dan kemanfaatan ilmu sehingga ada yang mengatakan bahwa pengamalan ilmu yang tidak disertai akal terima maka yang terjadi adalah kerusakan bagi diri dan bagi orang lain dari sini saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah maka itu kan Muhammad s.a.w diutus khusus oleh Allah untuk memperbaiki untuk membimbing akhlak akhlak Bisa dipertahankan Tetapi kalau ahlaknya Yang tidak sesuai dengan Apa yang disampaikan oleh Ganyu Nabi Itu ahlak yang buruk Maka Keilmuan yang dimiliki Bangkat keholifaan Dan keutamaan Pada dirinya Sebagai umat Ganyu Nabi Rontok Bahkan nasab yang mulia pun Rontok Dari sini Saudara-saudaraku Tunggu Allah itu menciptakan Manusia itu sebaik-baik Kejadian Baik dalam arti Allah memuliakan Hambaknya Baik dalam arti Allah Meninggikan Rajatnya Apabila Penciptaan dasar itu Kemudian diisi dengan Ilmu Dengan hikmah Dengan ahlak Dengan berlaku Tahu Allah Tetapi ketika Ciptaan yang baik Bahkan diisi ilmu Diisi hikmah Sekalipun Kemudian Tidak lagi ikat Ilmunya itu Dengan perilaku Ahlakul garimah Maka Ini saudara-saudaraku Yang dimuliakan Allah Maka dari itulah Saudara Monggo Saya yang Goblok ini juga Mengajak pada diri sendiri Dan bila itu Sesuai dengan Juga Pada Saudara-saudaraku Hendaknya kita itu Tidaklah Mudah silau Dengan Segi Lahiriannya Saja Perbagaian jubah Perbagaian seru Pandai bicara Tentang agama Tetapi Akhlaknya yang Tidak Mulia Maka Layang Zuru Ila Suarikum Jangan melihat Segi lahirnya Saja Karena apa Karena Allah Itu tidak Menilai amal itu Daripada Kecakapan Bicara Kecakapan Mengeras ilmu Cara Berbagaian Yang mewah Yang berjubah Bebal sekalipun Yang bersarung Berkopiah Sekalipun Tidak Tapi Walaki Yang Zuru Ila Tetapi Walaki Yang Zuru Ila Kulubiku Allah Itu Justru Melihatkan Menil Amal kita Dari segi Hati kita Kalau Hatinya ini Baik Maka Berlaku Lahir pun Akan Menjadi Mulia Itu sebuah ciri Kalau hatinya itu Buruk Maka semua Pergerakan badan pun Ikut buruk Itu Yang juga Diberitahukan Atau Ditunjukin Oleh Kajim Nabi S.A.W S.A.W Peristiwa Kemari Yang terjadi Dalam Diskusi Nasab Di Banten Itu Saudara-saudara Bisa Menilai Semestinya Bukan Hanya Dari Kecakapan Cara Bicara Dan Dari Pakaian Yang Mereka Pake Tetapi Daripada Adab Bagaimana Ya Beli Beli Dalam Menyampaikan Makolah Dalam Menyampaikan Argumen Hujjah Dan Kekuatan Marujik Dan Bagaimana Pula Mereka Mereka Atau Beli Beli Itu Menampilkan Ya Kealimannya Dalam Debat Ilmu Siapa Daripada Beli Beli Itu Yang Sikapnya Ada Perendahan Pada Yang Lain Ada Pemaksaan Untuk Mencari Pembenaran Ada Kesan Kesan Persekusi Memaksakan Ya Untuk Ada Kesepakatan Menurut Pendapat Dirinya Atau Untuk Mengikuti Kemuan Dirinya Itulah Saudara-saudara Silahkan Menilai Masing-masing Tetapi Yang Saya Anjurkan Untuk Diri Saya Dan Moga Ini Juga Manfaat Untuk Yang Lain Ambil Yang Manfaat Daripada Apa Yang Diperdebatkan Tentang Berbagai Macam Ilmu Itu Yang Kita Tentu Mampu Kita Ambil Supaya Kita Pertama Ilmunya Yang Sekiranya Itu Kita Melihat Banyak Dan Apa Adanya Kelama-kelama Daripada Ulama-ulama Yang Kemarin Itu Tampil Ikusi Jangan Kita Ikuti Kita Jauhi Meskipun Itu Daripada Ulama Yang Kurang Baik Yang Tidak Baik Kita Buang Dan Kita Jauhi Kita Ambil Yang Manfaatnya Kita Ambil Yang Baiknya Kita Ambil Yang Sesuai Tuntunan Tanjeng Nabi Maha S.A.W. Hanya Untuk Catatan Akhir Kita Bahwa Setinggi Apapun Ilmunya Kalau Adabnya Tidak Tertata Maka Perjumalah Keilmunya Atau Juga Ternodalah Ilmunya Jadi Yang Kita Ukur Itu Bagaimana Akhlak Orang Berilmu Orang Berilmu Kalau Tidak Disertai Akhlak Yang Mulia Rusaknya Justru Lebih Parah Daripada Orang Jair Dari Situ Ya Saudara Saudaraku Ini Saya Hanya Mengisi Waktu Malam Ini Sudah Jam Berapa Ini Hampir Jam Dua Untuk Hadir Surat Rokmi Pada Saudara Saudaraku Sekalian Dan Padahal Sajam Yang Saya Sampaikan Ini Manfaat Yang Manfaat Yang Baik Itu Dari Allah Yang Adanya Kekhilafan Itu Mulia Dari Saya Mohon Maaf Yang Sedalam Dalamnya Bila Ada Kekhilafan Bila Itab Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh